Oke, dari video kali ini disini gue bakalan nyeser kalian aplikasi insta pro update yang terbaru Oke, dan untuk aplikasinya sudah update lagi yang kemarin versi 9.70 Dan kali ini kita akan update ke versi yang 9.80 Oke, ini merupakan update terbaru di bulan ini dan 2023 ini Kemudian untuk aplikasinya kalian bisa dapatkan di deskripsi, disitu ada link silahkan kalian unduh Untuk filenya saya lindungi dengan password dan passwordnya ada di dalam video ini Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum tahu apa insta pro ini Jadi instagram ini merupakan instagram modifikasi dari pihak kedua Dan untuk aplikasi ini sudah dimodif dan banyak fitur yang bisa kalian gunakan Yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan di aplikasi yang kalian unduh di playstore Oke, langsung saja disini gue buka aplikasinya Dan mari kita lihat apa saja kelebihan dari aplikasi ini Dan seperti ini untuk tampilan aplikasinya Dan disini merupakan instagram yang mempunyai banyak kelebihan yang bisa kalian gunakan Nah, yang pertama kita pergi ke bagian atas ini Di bagian atas ini agak sama seperti instagram yang pada umumnya Ada mode chat, kemudian ini like ataupun suka Kemudian ada juga mode gelap terang Nah, ini untuk kelebihannya Mode gelap terang ada di atas, tidak perlu pergi ke pengaturan Kemudian jika kalian ingin menerapkan ke tema gelap Kalian cukup dekat yang ini Oke, kemudian di bagian bawah disini Untuk mengunduh foto atau video Cara yang cukup mudah Kalian bisa pilih foto yang kalian inginkan Kemudian pilih yang ini Tenda unduh di bawah ini Dan akan tersempan di galeri kalian Oke, kemudian Untuk video juga sama Kalian bisa pilih unduh ini Oke, dan akan tersempan di galeri kalian Dan untuk video real Caranya Kalian bisa pergi ke real Kemudian kalian bisa pilih video real yang kalian inginkan Oke, sebagai contoh Saya pilih ini Kemudian pilih yang titik-titik ini Lalu pilih yang download Dan akan tersempan di galeri kalian Oke, dan untuk story juga bisa Caranya Kalian bisa pilih story teman kalian Kemudian kalian bisa pilih yang titik-titik yang di atas Ini dia Kemudian pilih yang download Dan akan tersempan di galeri kalian Oke, cukup mudah untuk cara untuk foto, video, dan lainnya Oke, dan untuk pengaturan kelebihannya Kalian bisa pergi ke bagian ini Profil kalian Kemudian pilih yang baris 3 ini Lalu pilih instapro setting Kemudian disinilah kalian bisa atur untuk kelebihannya Oke, mulai dari privasi Kemudian ada juga touch screen Ataupun gambar Tepelan wallpaper chat kalian Atau DM kalian Kemudian yang lainnya juga begitu Oke, yang pertama Kita coba pergi ke bagian privasi Nah, di bagian privasi ini Kalian bisa sembunyikan lihat story Artinya, jika teman kalian upload story dan kemudian kalian sudah melihatnya Maka tidak akan ketahuan bahwa kalian sudah melihat story teman kalian Kemudian disini ada juga sembunyikan read ataupun tanda baca di DM Oke, kemudian kalian juga bisa mengaktifkan live tanpa ketahuan Ataupun lihat live teman kalian tanpa ketahuan Caranya kalian bisa aktifkan yang ini Kemudian jika sudah Kalian bisa lihat live teman kalian tanpa ketahuan bahwa kalian sudah melihat live-nya Ataupun sedang melihat live-nya Kemudian disini ada juga Semunyikan status penghentikan yang ini Dan untuk yang lainnya Kita coba pergi ke bagian chat screen Nah, chat screen ini adalah Wallpaper chat kalian Ataupun DM kalian Nah, untuk mengubah wallpapernya Sebelumnya ini belum diaktifkan Nah, untuk mengubahnya Kalian bisa aktifkan yang ini Kemudian aktifkan yang ini Lalu pilih yang ini Set background Gambar Kemudian pilih gambar yang kalian inginkan Oke, sebagai contoh Saya pilih yang ini Dan jika sudah Mari kita ke Tampilan catnya Kita lihat Dan ini dia Sudah diubah untuk tampilan catnya Oke, kemudian Kita coba pergi lagi ke pengaturan Kita lihat untuk kelebihan lainnya Dan kita coba pergi ke bagian ini Nah, di sini Kalian bisa Untuk mengubah kualitas foto Video Video real dan lainnya Untuk kualitasnya Ke kualitas HD Ataupun ke kualitas yang terbaik Oke, di sini untuk foto Kalian bisa aktifkan Kemudian Di sini ada juga anti crop Ataupun Tanpa crop story Kemudian di sini ada juga Untuk memperbaiki kualitas foto Ini untuk kualitas Real dan ini GTV dan lainnya Oke, kemudian Kita coba pergi ke bagian ini Nah, di sini Kalian bisa aktifkan Sesuai keinginan kalian Jika tidak paham Kalian bisa gunakan Google Translate Oke, kemudian Kita coba pergi ke bagian Ini dia Nah, di sini Untuk mengubah Icon aplikasi Kalian bisa pilih Aplikasi Sesuai kebutuhan kalian Di sini ada beberapa Icon yang bisa kalian gunakan Kemudian untuk mengubah Fonts Ataupun gaya tulisan Kalian bisa pilih ini Dan untuk gaya tulisan Di sini sangat banyak Gaya tulisan yang disediakan Lalu untuk mengubah temanya Kalian bisa pilih ini Nah, ini Tema dan juga Untuk Apa namanya Tulisan Atau warna tulisan Yang bisa kalian pilih Oke, sebagai contoh Kita coba pilih yang ini Oke Selamat menikmati Selamat menikmati